Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube. Generasi-generasi yang tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional dan spiritualnya. Karena inilah yang akan menjadikan generasi-generasi emas. Nah, maka dari itu kami mengajak kepada misalnya di rumah, mari bergabung bersama kami, ambil Al-Quran-nya. Buka dan pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran Surah At-Tur, nomor Surah ke-52. Dimulai dari ayat ke-19, dan insya Allah nanti kita akan finish pada ayat ke-23. Nah, sekali lagi, ambil Al-Quran-nya, buka pada Quran Surah At-Tur. Quran Surah At-Tur, dari ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-23. Bagaimana? Sudah ketemu? Dan tentunya telah hadir di studio bersama kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang siap untuk belajar membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Khayrukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, baik. Kita langsung saja mulai ya. Dari studio dan misalnya di rumah, kita mulai saja. Di awalan, saya akan membaca pembahasan kita pada hari ini, di Quran Surah At-Tur, nomor ke-52, pada ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-23. Kita mulai. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Ambi ma kutum ta'amalun 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 Ini merupakan sebuah kitab atau kalam Allah yang memang komplit di dalamnya. Jadi yang kita baca pada saat ini, ini merupakan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Kalau kita lihat di pembahasan kita di ayat ke-18 sampai dengan 23 ini, tentu bagi orang-orang yang seperti apa? Tentu adalah orang yang ber-bertakwa. Lalu kenikmatan seperti apa yang Allah berikan pada orang yang bertakwa? Akan kita jelaskan secara rinci, ayat demi ayat, tetapi setelah juda pariwara. Berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cedas Generasi Quran.